hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih teman-teman semua kabarnya semoga kita semua baik-baik saja ya dimanapun kita berada amin amin ya rumbal alamin nasar kegiatan aku hari ini lagi teman-teman ketemu dengan aku lagi dan aku lagi gak bosan ya semoga lah ya gak bosan nonton video aku yang setiap hari upload ya teman-teman dua kali dalam satu hari nah di video kali ini alhamdulillah aku masih punya kesempatan untuk beraktifitas ataupun berbagai aktivitas aku setiap hari jadi di video kali ini tuh aku mau beres-beres dapur aku yang sangat sederhana ini di sore hari ya teman-teman sebelum aku mandi ini aku mau beres-beresin dulu yang pertama tadi aku natain perabot yang udah aku cuci di pagi harinya kemudian disini aku mau cuci piring lagi ya seperti itulah pekerjaan mama ya nah teman-teman seperti biasanya buat teman-teman semua yang baru mampir yang baru hadir yang baru klik video aku ini aku mau ucapkan selamat datang ya dan mari baru teman semoga teman-teman semua suka dengan video-video yang aku share sehingga teman-teman semua juga mau membantu mengembangkan channel sederhana aku ini dengan cara ditekan tombol like subscribe dan tentunya jangan lupa ya untuk ditekan tombol loncengnya agar teman-teman semua itu nggak ketinggalan ya video-video terbaru dari aku Alhamdulillah ya teman-teman tadi aku dapat rezeki aku tadi tuh ceritanya udah beli si apa namanya daun singkong di tukang sayur kemudian ibu aku tiba-tiba datang ngasih kangkung gitu teman-teman ya Alhamdulillah diterima aja lah ya masukin kulkas aja nanti buat stock juga yang sebelumnya ini aku juga mau beres-beres lap-lap semuanya di bagian sini di bagian meja-meja semuanya aku lap-lap dulu nanti habis lap-lap juga aku lanjut mengerjakan pekerjaan yang lain nah sore hari ini aku kayaknya nggak masak ya teman-teman karena stock sayuran juga masih ada nanti kayak nggak goreng tempe dadakan aja gitu teman-teman Alhamdulillah ya teman-teman kalau dapur kita sore udah bersihin insya Allah di pagi harinya itu lebih produktif aja Insya Allah di sore harinya gitu kita lebih semangat lagi untuk menjalani aktivitas lanjut teman-teman ini aku lap-lap di bagian kompor sini nah ini tuh aku lihat tadi wadah minyaknya itu udah kotor banget yaudahlah ya aku mau biarkan eh ternyata nggak enak juga dipandang ya Allah nggak enak juga dipandang maksudnya kira-kira seperti itu ya teman-teman kalau aku ngedubbing nggak aku ulang-ulang gitu ya dikarenakan ini tuh aku ngedubbing sambil keburu-buru gitu ya anak aku tuh lagi sakit lagi panas gitu dan dia tuh lagi tidur aku nyempet-nyempetin aja untuk daping gitu teman-teman yaudahlah ya nggak apa-apa semoga teman-teman semua juga tetap terhibur nah lanjut aja untuk lap-lap juga di bagian dinding-dinding kompor karena ini tuh bener-bener kayak walaupun setiap hari udah aku bersihin setelah apa masak kayak gitu teman-teman tapi tetap aja ada gitu ya tetap aja kayak berkelingit berminyak gitu teman-teman yaudahlah ya disini aku mau beres-beresin semuanya buat teman-teman semua ditonton videonya sampai selesai selamat menikmati 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 ya karena ya itu bingung juga mau ngomong apa yang pertama yang kedua juga anak aku lagi gak enak badan kalau mau ngomong terus nanti takutnya kebangun gitu ya teman-teman yaudah lah ya gak apa-apa buat teman-teman semua ini aku lanjut aja untuk nyuci si lap-lap karena kan lap-lapnya tadi tuh udah kotor banget semuanya udah berminyak gitu makanya disini aku mau sikat-sikat semuanya dulu ini tuh udah sekitar jam setengah 5 gitu ya teman-teman kayak keburu-buru juga sih untuk beres-beresnya karena kan udah sore gitu ya dan ini tuh aku juga mau ngambil apa namanya kayak mau nyari sabun yang ada gitu teman-teman yang itu udah habis yaudah lah aku mau nyari sabun itu sampai dekil kayak gitu gimana ya ceritanya itu tuh kayak apa teman-teman ya buat lap minyak-minyak kayak gitu tuh kemudian satu hari gak langsung ngecuci gitu nyuci nya dua hari sekali gitu jadinya kayak nempel dan juga agak susah gitu teman-teman tapi ini khusus aku buat minyak-minyak perminyakan gitu lap-lap gitu ya teman-teman kalau untuk lap-lap piring lap-lap yang bagian bersih itu aku ada sendiri selamat menikmati ya teman-teman selamat menikmati ya teman-teman selamat menikmati ya teman-teman cuci piring udah selesai disini aku lanjut aja ya teman-teman untuk sapu-menyapu menjadi satu ini aku nyapu-nyapu dulu sebelumnya aku buang sampah yang ada disini ya pokoknya seperti inilah kerjaan emak-emak setiap hari ya teman-teman kalau gak kita jalani dengan senang hati insyaallah kita itu merasa jadi beban tapi kalaupun kita jalani dengan happy, dengan damai, dengan senyuman gitu ya ilah itu insyaallah akan terasa aman-aman aja gitu gak ada beban tapi kadang juga emak-emak itu juga ngerasa lelah gitu ya teman-teman aku pun seperti itu aku kadang-kadang sering berpikir ya lah capeknya menemukan pekerjaan ini lagi ini lagi, ini lagi gitu ya tapi sekarang mah enak teman-teman gak kayak dulu-dulu masak itu harus niup, tungku kayak gitu ya teman-teman harus kalau mau nyuci baju harus nimba, kemudian juga kalau mau cuci piring juga harus ngakutin air pokoknya seperti itu lah teman-teman kalau sekarang kan enggak sekarang itu cuman apa namanya butuh mood yang bagus aja gitu lah ya mama sekarang mah udah diperenak semuanya dipakai mesin ya teman-teman udah cuci piring berdiri kemudian masak air pakai kompor terus masak pakai kompor gas gitu ya teman-teman nyuci pakai mesin cuci ya kurang enak gimana tuh nah kira-kira seperti itu ya teman-teman oke setelah sapu-sapu nih udah selesai disini aku lanjut aja untuk angkat pakaian yang agak-agak mamel gitu ya mamel teh naonnya mamel itu agak-agak sedikit basah tapi gak basah cuman dingin gitu teman-teman ini tuh baju kemarin yang gak kering dan juga aku mau beresin dulu nanti hangarnya mau aku pakai untuk ngeringin baju yang sekarang ini aku cuci karena beberapa hari ini di tempat aku itu kayak gak ada panas gitu teman-teman jadinya udah lah ya gitu ya apa namanya di hangarin seperti itu nanti kalau udah ada panas kita jemur lagi dan iki iki ya ilah wong jawa wong jawa ya metu ya pejawannya metu kayak kia ya kemarin juga ada yang nanya teman-teman katanya bun orang mana kok ada bahasa sundanya juga aku itu orang sumatera selatan ya teman-teman sumatera selatan itu kan panjang lebar kali tinggi ya luas maksudnya jadi banyak berbagai suku banyak berbagai bahasa ya teman-teman ya jadi suami aku kebetulan orang sunda disini aku hidupnya di sumatera selatan di bagian belitang aku timur jadinya banyak banget yang nanya mungkin subscriber baru aku ya aku adalah orang sumatera selatan nah oke teman-teman di lain video ke videonya ini aku lanjut aja untuk pel-pel karena ya lumayan udah kotor gitu ya aku pel-pel aja sampai selesai nah buat teman-teman semua juga yang belum follow instagram aku boleh ya untuk ramaikan follow ramaikan instagram aku udah aku cantumkan di layar ya teman-teman siapa tau juga ada yang sharing ingin sharing-sharing ingin bertanya tentang perhitungan juga insya Allah aku bales ya teman-teman jadi jangan takut kalau gak aku bales ya oke dilanjut dulu ke videonya ini aku mau pel-pel buat teman-teman semua yaudah lah ya aku kasih musik aja biar gak kebanyakan nguceh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik 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 disini lanjut setelah pakai musik teman-teman semua juga udah joget disini aku lanjut ya teman-teman untuk jemur pakaian ini udah aku ini udah ya Allah udah gimana ya aku udah mandi maksudnya jadi tadi tuh keburu aku mau sholat dulu gitu ya teman-teman takutnya udah habis gitu asarnya udahlah ya aku berpikir mau sholat dulu kemudian lanjut aja nanti tinggal ngejemurin ini nah besok pagi juga lanjut aja untuk ngeluarin pakaian ini teman-teman jadinya lebih gampang dan lebih simple aja sub indo by broth3rmax terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah mampir yang udah nonton video aku yang setia nungguin channel aku ini yang setia nonton video aku dari awas sampai habis buat teman-teman semua juga yang gak pernah komentar aku mencuapkan terima kasih banyak ya semoga ada manfaat yang bisa diambil dari setiap video-video yang aku share teman-teman ya dan aku mau ucapkan semangat berjuang juga buat teman-teman semua yang sekarang menjapai mencari maksudnya mencari 1K dan 4K nya jangan pantang menyerah tetap semangat dan optimis selalu konsisten upload video perbaiki video sebisa kita ya teman-teman nah oke lanjut dulu ke videonya ini ngomong-ngomong cuciannya belum selesai-selesai ya belum selesai juga untuk jemurinnya oke aku cukupkan sampai disini dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini semoga ada manfaat yang bisa diambil dari setiap video yang aku share boleh banget teman-teman share ke seluruh media sosial yang kalian punya biar video aku ini semakin melebar semakin meluas kemana-mana bercanda ya teman-teman oke cukup sampai disini Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih.